Intro Oke, Bismillahirrahmanirrahim Rabbishrohli Bareng-bareng Rabbishrohli, Sodri, Wayasyirli, Amri, Wahlul Okdatam Millisani, Yafqahu Qoli, Amin, Ya Rabbal Alamin Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kami dari kelompok salah menyimpulkan untuk pertanyaan satu Faktor atau hal apa yang menjadikan masyarakat guyup rukun dan pecah belah Untuk yang guyup rukun, satu adilnya pemimpin, dua jujur dalam Maaf, maaf, Anda bidang apa tadi? Badan kepemerintahan Oh, negara dan pemerintahan, oke, sip Satu adilnya pemimpin, dua jujurnya dalam Jujur dalam kepemerintahan Transparan dan terbuka Mampu menjalankan undang-undang dan hukum yang berlaku Mengambil kebijakan dengan pertimbangan yang matang Yang membuat pecah belah Karena tidak ada keadilan pemimpinnya Tidak jujur dalam kepemerintahan Tidak transparan dan terbuka Tidak mampu menjalankan undang-undang hukum yang berlaku Dan tidak bisa mengambil kebijakan dengan pertimbangan yang matang Langsung pertanyaan yang ketiga Diskusikan kesimpulan atau aspirasi yang tentang guyub rukun Guyub yang berarti kebersamaan rukun Artinya keselarasan tanpa pertikaian atau menghindari pertikaian Guyub rukun Adilnya pemimpin dari kepemimpinan negara sampai ke desa Dua, jujurnya semua struktural kepemerintahan dalam segala aspek Tiga, melibatkan masyarakat dalam tatanan hukum dan kebijakan Tiga, menjalankan Empat, menjalankan undang-undang dan hukum yang berlaku tidak terbang pilih Lima, kebijakan yang diambil harus benar-benar memikirkan kepentingan masyarakat Untuk memperoleh hasil yang terbaik Enam, segala sesuatunya itu harus dikerjakan secara bersama-sama Seperti kata Pak Lurah tadi Lidi tidak bisa digunakan Jika hanya satu Tapi kalau disatukan Akan bisa bermanfaat dan berguna Sambun Ada yang menambahkan, tidak ada Cukup Tepuk tangan semuanya Saya tetap berharap Pak Bapak, Pak Cama terutama Karena pemimpin tertinggi Di samping Pak Kapolsek dan Pak Ramil Serta bapak-bapak yang lain Untuk dimohon menanggapi, merespon Memuji, menambah, mengurangi, mengkritik dan seterusnya Supaya anak-anak kita gede hati nih Karena yang kita andalkan adalah anak-anak muda ini Untuk memimpin Indonesia berikutnya Di masa yang akan datang Saya lagi tepuk tangan Dengan begini insya Allah Pak Cama, Badi nanggapi Kalau ada Kalau tidak kita tunggu ketiga-tiganya baru ditanggapi Atau kalau sekarang, bagaimana Pak Cama Mau sekarang apa, supaya kelingan Sekarang enggak apa-apa Terima kasih Untuk menanggapi kelompok Bidang pemerintahan Yang tadi telah Menyampaikan tentang Gaya Purkun Yang dihubungkan dengan Kegiatan pemerintahan Saya kira dari anak-anak kita Cukup bagus Dan sangat memuaskan Apa yang menjadi Pertanyaan dari Cak Nun Tepuk tangan untuk kelompok satu Yang pertama itu Yang kedua Tentang kaitannya Tadi tanggapan tentang Calon Presiden kita Jokowi dan Prabowo Memang sangat bijaksana Dari kelompok satu Tidak bisa menjawab Karena disini ada kelompok Jokowi Dan kelompok Prabowo Kalau nanti tidak malah Tidak kuyuburukun lagi Memang tidak ada tanggapan Tentang itu Sehingga Terima kasih sekali Dan ini merupakan suatu Generasi penerus Yang cukup bagus Dalam langkah Untuk memberikan Masukan dan juga Tanggapan tentang Kegiatan di bidang pemerintahan Yang ada selama ini Terima kasih Barangkali Bapak yang lain Cukup Saya tanya dulu Kepada kelompok Apa tadi namanya Salah Salah Gini Dalam demokrasi yang dewasa Kita harus tawa Sobil haki Wata Sobi sober Jadi kita Objektif Mengumumkan apapun Yang mendasari saya Saya tanya Saya kan enggak Nanya tentang pribadi Jokowi atau Prabowo Yang saya tanyakan adalah Pandangannya gimana Mengenai Pembangunan rakyat Mengenai masa depan Dan seterusnya Kan gitu kan Nah Saya tanya sama Anda satu Anda tidak berani menjawab Atau tidak punya bahan Kami Tadi Punya bahan Tapi Kalau untuk Perbandingan Belum bisa diperbandingan Karena Yang satu sudah pernah Menjalankan Yang satu belum Jadi Bingung Kalau pandangan kan Sebenarnya belum Belum melakukan Juga sudah ada Pernah mendengar Kira-kira Pak Prabowo Ngomong apa Tentang masa depan Indonesia Tentang Sudah pernah Pernengar belum? Pernah Pernah Oke Jadi sebenarnya Kalau soal pandangan Kan boleh-boleh aja Shafi'i begini Hambali begini Hanafi begini Kan gitu Ya oke Tapi Anda sangat Sangat Empan-papan Untuk tidak ngomong itu Sekarang Karena kita Sama-sama Belum dewasa Satu sama lain Nek Kudune jani Dizaman Khulafa Ur-Rosidin Kan Nek Umar Krosokanjung Nabi Salafi langsung Maju Langsung Ngangkat pedang Kan begitu Dan itu tidak apa-apa Memang itu Kritik yang baik Kan gitu Tapi Sekali lagi tepuk tangan Untuk salah Kedua Faktor yang menjadikan Masyarakat Guyub Atau Terputabullah Untuk temanya Kebudayaan Jadi Untuk Faktor yang Sangat Yang mendukung Guyub-Rukun Di Dalam Kemasyarakat Kebudayaan Dan Kebudayaan Yaitu Satu Toleransi Agama Antara Umat beragama Terus Untuk Di lingkungan Masjid itu Di lingkungan Kampus Sering Ada Bakti-bakti Sosial Untuk Yang membutuhkan Dan Berlatih Berorganisasi Yang baik dan benar Di lingkungan Kampus Terus Untuk Yang Di Kampung Selalu Gotong Royong Dan Tolong Menghargai Setiap Tetangga Walaupun Lebih tinggi Atau Lebih rendah Dari kita Terus Untuk Saat Bermusyawarah Selalu Menghargai Pendapat Orang lain Walaupun Pendapat Orang lain Tersebut Berbeda Dengan Pendapat Kita Terus Untuk Di Kebudayaan Ya Priori Seluruh Budaya Yang ada Di Terus Faktor Yang Menyebabkan Perpecahan Belah Yaitu Terus Untuk Faktor Yang Bikin Terpecah Belah Yaitu Yaitu Jika Di Lingkungan Masjid Tidak Menghargai Antar Umat Beragama Jadi Saat Melaksanakan Ibadah Masing-masing Umat Beragama Tidak Saling Menghargai Terus Untuk Di Lingkungan Kampus Itu Yang Mempecah Belah Dan Menyebabkan Tidak Guyuk Yaitu Melakukan Demo-demo Yang Demonstrasi Yang Anarkis Dan Tidak Sesuai Dengan Aspirasi Sebenarnya Yang Disampaikan Terus Untuk Di Kampung Yaitu Mencela Tetangga Yang Derajatnya Yang Lebih Rendah Misal Aku Tidak Mau Sama Kamu Miskin Misal Gitu Terus Untuk Kebudayaan Tidak Jadi Selalu Menghujat Misal Ada Kebudayaan Lain Yang Tradisional Dan Mengandung Banyak Filosofi Misal Kayak Tumpeng Sajen Dan Lain Lain Untuk Pandangan Kami Tentang Pandangan Bapak Calon Presiden Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Yaitu Untuk Pandangan Mereka Untuk Pak Jokowi Lebih ke Arah Memperlancar Memudahkan Antar Pulau Meratakan Segalanya Terus Untuk Prabowo Lebih meningkatkan Sosial Ekonomi Keamanan Dan Menjadikan Indonesia Sebagai Macam Asia Ya Insya Allah Siapapun Nanti yang terpilih Itu merupakan Pemimpin yang Baik untuk Indonesia Terus Untuk pandangan kami Tentang Guyup Rukun Guyup itu Kebersamaan Rukun itu Keselarasan Terus untuk Guyup Rukun Tersendiri Sesandingan Bebarengan Bersama Saling membantu Satu sama lain Dan tidak Membedakan Rasu keagama Tidak memandang rendah Siapapun yang Ada di sekitar kita Sekian Dari Gelombok Jambu Miting Tidak ada tambahan Tidak ada tambahan lain Cukup Oke Tepuk tangan Silahkan duduk kembali Saya persilakan Kalau ada tanggapan Dari Pak Camat Kembali Pak Kapolsek Bapak-bapak yang lain Badan Wanten Saya ingin Kita semua Mengetahui Satu hal Minimum gini Saya menjadi imam Mimpin Yang makmum Yang mengetahui Saya menjadi imam Apa? Ini orang Imam Mengetahui Makmum Jadi Janjanya Apa? Yang lebih Duhur Saya menjadi Presiden Presiden Milih Mergokwe Dewi Apa Mergokwe Dipilih Rakyatmu Terus Presiden Sehingga Bayari Sopo Sehingga Keimangan Sopo Sehingga Bayar Polisi Yang mengawalnya Siapa Sehingga Rumah Dinas Sopo Maka Rakyat Punya Hak Untuk Bicara Apapun Tentang Presiden Karena Siapa Bosnya Rakyat Jadi Nyun Saya Bapak Sekalian Bahkan Rakyat Itu Setengahnya Punya Kewajiban Untuk Mengkomentari Presiden Cuman Masalahnya Sekarang Kita Makin Kanak Kanak Angger Keniki Ngomong Rodo Kritis Nang Seng Kwaso Dianggap Benci Kan Gitu Kan Dianggap Anti Saya Pokoknya Orang Pordo Pendapatnya Jadi Anti Apa Sebab Karena Hidup Kita Digaris Digaris Kayak Jembatan Disini Ada Prabowo Disini Ada Jokowi Garis Itu Kalau Anda Kembangkan Kan Dari Bidang Bidang Berarti Indonesia Orang Jokowi Kera Prabowo Ada Lian Barang Jadi Indonesia Luas Tidak Hanya Dua Orang Itu Dan Anda Juga Kan Tidak Memilih Langsung Presiden Mu Kui Pilihan Mu Ditu Prabowo Kero Jokowi Kui Apa Kui Dipilih Kero Parpol Jadi Rakyat Milih Asil Ini Milih Dipilih Nah Jadi Belum Demokrasi Nanti Suatu Hari Anda Milih Langsung Siapa Siapa Saja Yang Kamu Gendaki Jadi Presiden Wajar Rakyat Wadi Presiden Sapa Senggudun Wadi Presiden Yang Rakyat Sapa Bose Ini Kita Jangan Terbalik Ini Senggara Ciloko Terus Indonesia Senggara Dudu Rojo Kaye Presiden Nek Rojo Itu Pemilik Semua Tanah Dulu Kalau Presiden Dia Tidak Punya Apa-apa Kecuali Yang Diberikan Oleh Rakyat Jadi Kowe Berhak Ngomong Apa Saja Cuman Masalahnya Kita Sudah Terlanjur Benci Satu Sama Lain Merkoy Hidup Dikaris Makanya Saya Tidak Mau Dikaris Itu Aku Noleh Rene Jari Pro Jokowi Noleh Rene Jari Pro Prabowo Aku Pro Apa Menurut Kowe Aku Pro NKRI Jokowi Koncoku Anakku Prabowo Koncoku Anakku Perkara Perbedaan Kowe Mempada Kero NU Kero Muhammad Tia Orang Masalah Perkara Kue Melih Sopo Rasa Di Omok Gari Melbu Kotak Coblos Rasa Berdebat Singmarak Kerame Kan Kue Berdebat Kue Ngu Guk Karep Mudewe Nyalah Kek Koncoku Masalah Mbak Wes Ben Bojo Dewi Dewi Masak Kue Bojo Muka Kue Teko Terus Kondo Aku Jani Ras 7 Kue Kue Nganteng Kue Untuk Caw Kue Untuk Akan Gitu Nggak Anda Siapapun Istri Temenmu Anda Hormati Betul Maka Anda Yang Milih Prabowo Hormatilah Yang Milih Jokowi Anda Yang Milih Jokowi Hormatilah Yang Milih Prabowo Indonesia Ini Gede Omba Macem Macem Bangunan Lebih Luas Lagi Ruang Ruang Kita Harus Jadi Ruang Manusia Harus Jadi Ruang Orang Yang Jadi Perabot Gitu Ya Jelas Meskipun Saya Malum Sampai Menjawab Kayak Apapun Aku Ramasalah Justru Karena Saya Oke Banget Aku Seng Ras 7 Ini Aku Rappopo Rappopo Kue Rappodong Rappopo Blas Bahkan Aku Rappopo Pengen Kuk Padani Juga Kue Rasa Dati Anak Buah Barang Aku Rappopo Anak Buah Aku Orang Dati Kiaimu Aku Rappopo Nyalam Kue Nengar Gosti Allah Seng Nyalam Kue Sopo Kanjeng Nabi Jadi Aku Ngejak Kue Melu Kanjeng Nabi Orang Melu Aku Aku Dudu Sopo Sopo Tidak Punya Harga Apapun Saya Kecuali Saya Ikut Kanjeng Nabi Katuk Jadi Teman Sekalian Ngerti Ya Maksud Saya Oke Jadi Sekali Lagi Angel Banget Urib Neng Indonesia Kanjeng Karena Kita Sama Sekali Kanak Kanak Kita Betul Taman Kanak Kanak Dalam Demokrasi Begitu Orang Cocok Jari Benci Jari Anti Kan Begitu Medsos Kan Begitu Medsos Itu Kan Kue Suara Tanpa Rupa Gitu Kue Ngomong Ngopo Wae Nganggu Akun Sing Hurung Karuan Kue Dewi Hurung Karuan Nganggu Jeneng Mu Isong Bandem Wong Tanpa Ketok Sopo Sing Bandem Kan Begitu Maka Kita Kita Adakan Seperti Terang Terangan Mulanya Pak Lurah Pak Jamat Ini Panggungnya Mak Ihan Harus Begini Tidak Boleh Tinggi Dan Harus Langsung Sama Orang Orang Di Depan Ini Sob Aku Salah Langsung Mungga Mencolot Dugang Dasku Kan Begitu Supaya Apa Supaya Kita Bertanggung Jawab Orang Yang Melindungi Yang Pentas Orang Orang Harus Langsung Seperti Ini Supaya Kita Berlatih Tanggung Jawab Pada Orang Lain Kita Berlatih Untuk Ngomong Apa Semua Diukur Meskipun Nanti Ada Bahaya Gitu Lepok Ke Youtube Sebenernya Nonton Youtube Orang Pada Kue Sint Kue Nengkene Kaya Mereka Seduluran Nengkene Youtube Mau Joget Jare Ngkuh Dimumum Kengkuh Pengajian Nya Cak Nun Joget Dangdut Nenet Nenet Sp Nenet Kui Jadi Harus Empan Papan Harus Empan Papan Gitu Ya Saya Mohon Maaf Ya Jadi Aku Saya Jawaban Anda Saya Tidak Ada Masalah Semua Pokoknya Sint Kue Belajar Untuk Bermasyarakat Beneran Belajar Berpendapat Belajar Karwani Mungkin Pendapat Tapi Harus Bijaksana Termasuk Yang Kelompok Satu Tadi Tidak Menjawab Karena Dia Berusaha Bijaksana Beneran Kaya Ngopo Urung Karwan Siap Maka Dia Memilih Rawani Ini Aku Kondok Soal Rawan Ini Teori Rasulullah Allah Mengatakan Pokoknya Kue Sengak Kone Gusti Allah Terus Kue Istiqamah Maka Kamu Bebas Dari Rasa Takut Lah Khaupun Alehim Walahum Yahzanun Nek Kue Orang Dwe Wedi Berarti Orang Dikendel Sop Wedi Keno Nek Keno Keno Bener Jau Pikir Nek Ona Terang Berarti Ona Orang Peteng Eh Nek Ona Terang Berarti Ona Nek Orang Terang Berarti Ona Peteng Karena Terang Itu Ada Kalau Ada Peteng Lanang Keno Merga Ona Seng Wedo Nek Orang Lanang Berarti Yorana Wedo Podok Ape Jadi Nek Kue Orang Wedi Orang Kudu Kendel Orang Kendel Orang Rasa Kendel Saya Saya Tidak Saya Pernah Punya Keberanian Saya Tidak Ada Urusan Sama Keberanian Dan Ketakutan Karena Hidup Itu Bukan Berani Atau Takut Takwa Itu Bukan Takut Sama Allah Takwa Itu Waspada Bahwa Allah Selalu Ada Bersama Kita Jadi Kue Rasa Ngomong Rawani Dek Kue Orang Wedi Rasa Ndwe Wani Lakonan Apa Apa Contohnya Wong Kendel Apa Contohnya Wong Kendel Apa Konsekuen Dengan Apa Yang Di Omongan Contohnya Sehari-hari Dalam Kejadian Sosial Wong Kendel Contohnya Apa Contoh Sehari-hari Apa Rabi Kendel Kendel Ya Rasa Kendel Ya Rabi Kenel Kenapa Rabi Kenel Rabi Jago Keluruk Ya Keluruk Kenel Sholat Ya Sholat Kenel Kenel Betira Jadi Kita Kalau Ingin Bebas Dari Takut Juga Jangan Bangga Dengan Keberanian Saya Tidak Punya Keberanian Karena Saya Tidak Punya Urusan Sama Keberanian Sama Dengan Optimis Pesimis Aku Gilem Mikir Aku Ratau Pesimis Aku Ratau Optimis Pokoknya Melaku Sesuai Dengan Allah Memperjalankan Subhanallah Asra Biabdihi Lailan Diperjalankan Oleh Allah Ya Wes Melaku Ngu Wai Rasa Kendel Rasa Kemendel Rasa Wedi Rasa Keweden Kedua-duanya Tidak Pokoknya Kita Jalanin Hidup Apa Adanya Makanya Dari Dulu Sejak Jaman Bung Karno Akhir Sampai Pak Harto Dari Awal Sampai Akhir Aku Yang Niki Woh Jari Sopo Kendel Aku Kendel Yau Meng Nukui Aku Jadi Karena Lakhaufun Aleyhim Maka Juga Lakhaufun Tidak Ada Keberanian Juga Kok Gak Ada Takut Kok Gak Ada Gelap Kok Ada Terang Kalau Gak Ada Gelap Yang Gak Ada Terang Gak Ada Gelap Gak 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 Gak